Si berbicara tentang keluarga ya, punya banyak anak tidak membuat Irfan Hakim merasa terbebani. Kenapa? Karena dirinya tetap enjoy dalam menjalani berbagai macam pekerjaannya. Ramadan tahun lalu, keluarga presenter Irfan Hakim memang semakin ramai. Dengan lahirnya anak keempat Irfan yang diberi nama Hafiz Jalu Hakim. Ya, memiliki empat orang anak di era serba praktis seperti saat ini, memang membuat Irfan seringkali menerima beragam komentar dari teman-temannya. Ya, di zaman sekarang mungkin jumlah anak empat itu agak aneh ya. Tidak-tidak satu, dua, tiga itu udah maksimal. Jadi kalau ketika orang nanya, anak lu berapa? Empat. Hah? Semua pada gitu. Sama ketika pas lagi istri gue ngelahirin. Irfan, istri baru ngelahirin? Iya. Anak berapa? Empat. Astagfirullah. Gue bilang, eh kenapa gak alhamdulillah sih? Jadi ya cukup aneh di zaman sekarang. Ternyata kalau zaman dulu kan, eh gue aja 80 saudara. Ada yang 10, ada yang sampai 13. Ya, yang penting berapapun jumlah anaknya, menurut gue ya, itu yang penting harus tanggung jawab untuk membesarkan mereka kesehatannya, pendidikannya, agamanya, itu harus diperhatikan. Memiliki dan mengurus empat anak yang masih kecil memang tidak semudah seperti yang dilihat. Terlebih lagi jika terjadi perselisihan di antara anak-anaknya yang seringkali membuat pusing. Namun sebagai seorang ayah, Irfan selalu berusaha untuk mendidik keempat anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Terisi iya pasti ya, apalagi si kembar. Itu seru banget, jadi kalau kayak di mobil aja berebut tempat duduk dan lain-lain aja. Jadi untuk mengajarkan hal itu tuh, kita orang tua tidak hanya sebatas omongan. Misal, supaya mendidik mereka gak berebut di mobil tempat duduk, gue aja tuh mereka pernah naik kereta umum ke kereta KRL gitu dari Jakarta menuju ke Bogor. Jadi gue minta judul sama driver ke stasiun, jadi di negara, driver gue nungguin di stasiun Bogor. Jadi kita udah, di kereta awalnya langang, lama-lama sempit, 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 dan panas, makanya udah mulai rewel. Gue dimain aja, mereka sampai keringetan pas turun. Tuh kan, yang lain tuh susah loh. Yang lain tuh harus naik kereta, harus desek-desekan, harus keringetan, harus berdiri kalau gak dapat tempat duduk. Nah, kita di mobil harus bersyukur. Mereka yang, oh iya, iya, iya. Jadi, yang mengajarkan hal sesimpel itu pun harus dengan contoh real untuk mereka gitu. Jadi mereka akhirnya mengerti, oh iya, iya. Irfan Hakim memang sedang berada dalam fase terbaik karirnya sebagai seorang entertainer. Lihat saja, hampir setiap hari wajah pria berusia 39 tahun ini terlihat di berbagai stasiun televisi tanah air. Lalu, apakah benar kerja kerasnya ini merupakan kejar setoran untuk membiayai kebutuhan empat anaknya yang masih kecil? Aku gak pernah kerja diniatkan untuk kejar setoran. Aku diniatkan kerja karena saya sudah bekerja. Emang aku ekoholik dari dulu. Jadi kalau manajer aku tuh kerepotan, karena kalau satu hari gak kerja, masa gak kerja? Karena aku pengennya kerja, 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 kerja. Kalau efek penghasilan itu adalah akibatnya aja, akibat saya rajin kerja, saya mendapatkan penghasilan. Tapi kalau pekerja diniatkan untuk mencari uang, itu bukan gue. Karena kalau diniatkan seperti itu, akhirnya jadi kita kerjanya melihat, ini rate-nya berapa nih? Ini honor-nya berapa nih? Oh gue gak. Kadang-kadang aku kerja gak tau honor gue berapa. Makanya itu urusan manajemen. Biar keikhlasan gue dan pekerja terjaga. Hasilnya itu untuk anak istri berapapun, anak istri juga. Karena istri juga gue juga gak tau kok honornya berapa gue pun begitu. Wah, salut ya dengan kerja keras hidupan hakim. Oke, itu dia tadi ya. Mungkin salah satu yang percaya bahwa banyak anak banyak rezeki. Kayak Temi, Temi bilang mau punya anak sembilan. Wah! Ya kita lihat saja nanti ya. Kuat. Terima kasih.